Selamat datang di Noveltoon dalam audio dari Cupu Jadi Ratu, penulis Zepty Barata, pengisi suara indah pernama Sari, episode 85, Rumah Sakit. Dokter keluar dari ICU, dia memanggil nama Wali Ryan. Wali pasien Ryan Brilian Putra? Saya papahnya dok, gimana keadaan anak saya? Anak anda kritis tuan, bahkan pendarahan di kepalanya menimbulkan gumpalan darah. Walau sekarang pendarahan sudah terhenti, tetapi dia harus segera dioperasi tuan. Jika tidak, nyawanya akan terancam, jelas dokter. Dok, kira-kira berapa biayanya? Untuk itu silahkan ditanyakan kepada bagian administrasi tuan, kira-kira 200 juta. 200 juta dok? Tubuh Kim Nana melemah seketika. Terima kasih dok, saya akan segera mengambil keputusan. Dokter berjalan pergi, Kim Nana mulai menangis dalam dekatan suaminya. Pak, kemana kita akan mencari uang sebanyak itu? Papa kurang tahu, ma. Mama tenang, papa akan mencari jalan keluarga. Mama takut, Ryan kenapa-napa, pa. Mama, kita berdoa saja pada Tuhan. Kim Nana menangis dalam dekatan suaminya. Rahan mengajak istrinya untuk menjenguk Ryan. Mereka menggunakan baju steril dan melihat Ryan. Ryan menutup mata. Bermacam-macam alat penunjang kehidupan terpasang di tubuhnya. Ryan, kamu harus kuat, Mama yakin kita bisa melalui semua ini, kata Kim Nana sambil mengelus rambut Ryan. Rahan hanya melihat Ryan, dia tidak berkata apa-apa. Dadanya sesak melihat tubuh Ryan terbaring tak berdaya. Di New York. Pintu ruang kerja Mauren diketuk. Masuk, sholat Mauren. Asisten Tina masuk ke ruang kerja Mauren. Ada apa? Ada kabar dari Indo, Nana Peresdir. Tadi Nona Chika menelpon Anda dan tidak aktif. Dia menelpon saya untuk memberitahu insiden hari ini kepada Anda. Ada kejadian apa, Asisten Tina? Kenapa? Tumben Chika menghubungiku. Tuan muda putra kecelakaan, Nona. Tadi Nona Chika mengatakan itu. Apa? Dimana? Dan bagaimana keadaannya? Saya kurang tahu, Nona. Tadi waktu telfon, Nona Chika masih dalam perjalanan bersama Tuan Raka menuju rumah sakit. Dimana dan bagaimana kejadiannya? Di jalan XX. Kejadiannya mobil Tuan muda putra menerobos lampu merah. Kemudian dihantam truk dari arah samping. Bagaimana dengan pelakunya? Melarikan diri, Nona. Kurang ajar. Asisten Tina, segera siapkan helikopter pribadi. Kita akan ke Indo sekarang juga. Jika perlu, malam ini juga. Kita harus segera pulang. Baik, Nona. Nona Peresdir masih sangat peduli dengan Tuan muda putra. Apa yang aku pikirkan? Aku harus segera menyiapkan helikopter pribadi. Batin Asisten Tina. Asisten Tina segera keluar dari ruang kerja Maoren. Meninggalkan Maoren yang terlihat sangat khawatir. Dia menyiapkan helikopter pribadi. Dengan harapan, besok sore sudah sampai di Indonesia. Nona Peresdir, helikopter sudah siap di atas gedung ini. Baik, ayo kita berangkat. Sebaiknya Anda pakai jaket, Nona. Karena jarak New York-Jakarta sangatlah jauh. Baiklah, ambilkan. Asisten Tina mengambil jaket Maoren. Tak adanya saja yang ada di perusahaan itu. Setelah menyerahkan jaket kepada Maoren, Asisten Tina mengikuti langkah Maoren menuju atap gedung. Malam itu juga, Maoren meninggalkan New York untuk kembali ke Indonesia. Di dalam helikopter itu, Maoren terlihat sangat panik. Jarak tempuh New York-Jakarta kurang lebih 21 jam jika menggunakan pesawat dengan dua kali transit. Sedangkan Maoren kini menggunakan helikopter pribadi miliknya. Asisten Tina tidak berani bertanya kepada Maoren. Sesekali ia menyuruh Maoren makan dan minum dengan bekal yang telah ia persiapkan. Para pendengar semua, episode ini telah selesai. Terima kasih telah mendengarkan.